Intro Belakang kan ini nama Mbah Selamet Sang Dukung Pengganda uang di Banjar Negara Jawa Tengah Menjadi sorotan pulih Yang diduga telah membunuh sekitar 11 pelanggani Kini sang istri Sarem memberikan pengakuan Menjutkan dirinya justru ditelantarkan selama setahun terakhir Dikutip dari Tribun Jatung.com pada Senin 4 April Atas perbuatannya Mbah Selamet telah dibekuk oleh pihak kepolisian Ia tega menghabisi nyawa korban dengan cara diracun Lantas mayat pelanggannya dikubur di jalan setapak menuju hutan Motifnya Mbah Selamet merasa kesalah taran pelanggannya Terus menagihnya terkait penggandaan uang yang dijanjikan Selain itu Mbah Selamet takut akan dilaporkan Diketahui uang yang Mbah Selamet dapatkan dari korban Dipakai untuk membayar hutan Terkait kasus ini istri Mbah Selamet Sanem Justru memberikan pengakuan mengejutkan Sanem mengaku tidak tahu menahu Sang suami terlibat pembunuhan kecil terhadap 11 orang Bahkan ia mengangkus sudah ditelantarkan suaminya Sejak setahun belakangan Kedati begitu Sanem juga menyebut Memang sering ada tamu datang ke rumahnya Setiap kali tamu datang Ia hanya diminta untuk membuatkan teh Terkini Mbah Selamet dicerat pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati dan seumur hidup Sementara itu pihak kepolisian mengingatkan Agar berhati-hati dengan modus penipuan dan penggandaan uang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya